Terima kasih telah menonton Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat Di pembelajaran sebelumnya Kita sudah membahas tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat Nah, pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang pengukuran berat Perhatikan Pembulatan pengukuran panjang Teacher sudah membuatkan tangga pengukuran panjang Yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya Sebagai contoh 12 cm lebih 8 mm Akan kita bulatkan ke satuan cm terdekat 12 cm kita tulis 12 cm Kemudian 8 mm kita bulatkan ke cm Perhatikan tanda pengukuran ini Dari mm ke cm naik satu tangga Di pembelajaran sebelumnya Kita sudah mempelajari Kalau turun dikali 10 Dan jika naik dibagi 10 untuk setiap tangganya Dari mm ke cm naik satu tangga Maka dibagi 10 8 mm Sama dengan 8 dibagi 10 8 dibagi 10 Sama dengan 0,8 Jadi 8 mm Jadi 8 mm dibagi 10 cm itu sama dengan 0,8 cm 12 cm ditambah 0,8 cm Sama dengan 12,8 cm Nah di pembelajaran sebelumnya Kita sudah membahas bagaimana cara pembulatan Yaitu dengan memperhatikan angka setelah tanda koma Angka setelah tanda koma adalah 8 Yang menjadi kata kuncinya adalah 5 Jika lebih besar dari 5 Maka dibulatkan ke satuan berikutnya Jika kurang dari 5 Maka dibulatkan menjadi 0 Perhatikan angka 8 Yaitu lebih besar dari 5 Maka dibulatkan ke angka selanjutnya Angkanya disini adalah 12 Angka selanjutnya setelah 12 Berapa anak-anak? Ya, betul sekali 13 Jadi 12 cm lebih 8 mm Dibulatkan ke cm adalah 13 cm Contoh soal yang kedua 25 m lebih 30 cm 25 m tetap kita tulis 25 m Ditambah 30 cm Maka kita ubah menjadi satuan meter Dari cm ke meter Kita lihat berapa kali dia naik 1, 2 Maka dibagi 100 Kenapa dibagi 100? Karena dia naiknya 2 kali 10 x 10 sama dengan 100 Jadi 30 cm sama dengan berapa meter? 30 dibagi 100 Sama dengan Ingat di pembelajaran sebelumnya Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara pembagian Nah, caranya 100 longnya ada 2 Maka kita mundur menggunakan koma 2 kali 1, 2 Karena tidak ada angka lagi di sini Maka kita tulis di sini 0 Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 Jadi 30 cm dibulatkan ke meter adalah 0,3 Sudah dapat di sini kita tulis 0,3 meter Sama dengan 25 meter terbaik Kalau koma 3 meter itu Sama dengan 25,3 meter Kita bulatkan lagi ya Karena di sini masih bertoma Sama seperti cara yang tadi Lihat dan perhatikan angka setelah kanda koma Yaitu 3 Kata kuncinya adalah 5 Karena 3 itu di bawah 5 Maka kita bulatkan menjadi 0 Jadi 25,3 meter dibulatkan Sama dengan 25 meter Kita lanjut pada pengukuran-pengukuran berat Nah, di pelan belajaran sebelumnya Kucer sudah jelaskan Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur saluran berat adalah timbangan Timbangan ada 5 jenis Yang pertama, timbangan pasar Timbangan pasar digunakan untuk menimbang benda-benda yang ada di pasar Yang kedua, timbangan badan Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan Yang ketiga, timbangan digital Timbangan digital digunakan untuk menimbang barang-barang yang ada di supermarket Yang keempat timbangan duduk, timbangan duduk digunakan untuk menimbang buah-buahan dan bahan-bahan makanan lainnya Dan yang kelima timbangan neraca, timbangan neraca digunakan untuk menimbang perhiasan seperti emas, perak, dan lain-lain Perhatikan contoh yang ada di papan turis 5,3 kg dibularkan kesatuan terbesar Satuan terdekat, disini satuannya adalah 5 Maka yang menjadi kata kuncinya adalah angka setelah koma, yaitu 3 Nah, ini gampang sekali ya anak-anak Lihat angka setelah koma, yaitu 3 3 itu lebih kecil dari 5 Maka dibularkan ke, ya betul sekali, ke 0 Jadi 5,3 dibularkan kesatuan terdekat itu sama dengan 5 kg Kemudian contoh yang kedua, 2 kg lebih 700 gram dibularkan kesatuan terdekat, yaitu kg Di sini yang sudah kg kita catat saja 2 kg ditambah 700 gram, maka kita ubah dulu ke kg Nah, di sini teacher sudah catatkan tangga pengukuran gram Dari gram ke kg berapa kali naik? 1, 2, 3 Maka 10 x 10, 100 x 10, 1000 Jadi dibagi 1000, 700 dibagi 1000 Perhatikan, 0 nya anak-anak, 0 nya ada 3 Berarti dia mundur sebanyak 3 kali 1, 2, 3 Karena tidak ada angka lagi di sini, maka kita tulis 0 Jadi, 700 dibagi 1000 sama dengan 0,7 Kita catat 0,7 kg 2 kg ditambah 0,7 kg Sama dengan 2,7 kg Nah, baru kita bulatkan anak-anak Lihat angka setelah koman, yaitu 7 7 lebih besar dari 5 Berarti dibularkan ke satuan berikutnya Satuannya di sini adalah 2 Satuan setelah 2 adalah Ya, 3 Maka, 2,7 kg dibularkan menjadi 3 kg Contoh yang selanjutnya 4 kuintal lebih 35 kg Dibularkan ke satuan kuintal terdekat Nah, 4 kuintal langsung kita tulis Nah, yang kita bulatkan adalah 35 kg Di pembelajaran sebelumnya Pijak sudah jelaskan hubungan antara ton, kuintal, gram, dan kilogram Nah, masih ingatkan anak-anak Kalau satu kuintal itu sama dengan 100 kg Jadi, 35 kg berapa kuintal? Berarti 35 dibagi 100 35 dibagi 100 100 nolnya ada berapa anak-anak? Ya, benar sekali 2 Berarti dia mundur sebanyak 2 kali Satu, dua Karena tidak ada akta di sini Kita tulis berarti 0 Berarti 3,5 dibagi 100 Sama dengan 0,35 Kita tulis 0,35 Sama dengan 4 kuintal Ditambah 0,35 kuintal Sama dengan 4,35 kuintal Nah, ini kita bulatkan dengan tangan Perhatikan lagi Angka setelah koma Angka setelah koma adalah 3 3 lebih kecil dari 5 Maka dibulatkan ke 0 Jadi, 4,35 kuintal Dibulatkan sama dengan 4 kuintal Nah, paham kan anak-anak? Nah, sampai sini Pembelajaran kita Teacher berharap Anak-anak teacher Dapat mengerti Dan memahami Apa yang menjadi Pembelajaran kita kali ini Sampai di sini Pembelajaran kita hari ini Tetap semangat Dan teruslah berlatih Goodbye, kids Namu muda ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!